Intro Hidangan menu sehat seperti nasi, sayur, lauk, pauk, dan buah-buahan dikenalkan kepada anak-anak di tempat penitipan anak TPA Negeri Yosudarso, Kantor Wali Kota, Jakarta Utara, Jumat 15 Maret 2019. Setiap dua minggu sekali, khususnya di hari Jumat, pengelola TPA Negeri Yosudarso berinovasi melalui kegiatan makan menu sehat bersama-sama. Para pegawai Pemkot Jakut yang menitipkan anaknya di sini akan merasa tenang bekerja karena berada di satu lokasi dan bisa ikut memantau anaknya yang masih balita. Kita akan membuat tempat ini semakin menyenangkan, sehingga si anak datang senang dan pulang pun harus dalam keadaan senang. Jelas Idriyati Warti, Kepala Seksi Paut, dan Dik Masudin Pendidikan Wilayah 1, Jakarta Utara. Sedangkan Kepala Sekolah TPA Negeri Yosudarso Kapiningsi menerangkan, pembelajaran makan menu sehat bagi anak-anak sangat diperlukan. Film Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Film Liputan Kominfotik Jakarta Utara